Intro 129 jamah calon haji kota Sorong berangkat ke Amerika Simakasar Sertijab 3 perwira di jajaran Polres Sorong Kota menikmati kelezatan roti abon gulu Billy Bakery yang juga cocok dijadikan menu oleh-oleh anda Intro Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Valentin Sepo Inilah Kompas Sorong selengkapnya Intro Saudara sebanyak 129 jamah calon haji kota Sorong berangkat ke Amerika Simakasara pada minggu pagi Isak tangis dan rasa haru mengiringi keberangkatan jamah calon haji yang bertempat di Masjid Raya Sebanyak 129 jamah calon haji dari total 243 jamah calon haji di kota Sorong diberangkatkan ke Amerika Simakasar pada hari minggu pagi Pemberangkatan ke Amerika Simakasar dibagi dalam dua tahap minggu pagi dan Senin pagi Sedangkan pada Senin pagi esok akan diberangkatkan 64 jamah calon haji 129 jamah calon haji kota Sorong yang berangkat pada hari minggu pagi akan bergabung dalam kelompok terbang atau kloter 16 Amerika Simakasar Lalu dari Amerika Simakasar menuju Mekah akan dilakukan pada tanggal 9 Agustus Ratusan sanai keluarga pun memadati area Masjid Raya Al-Akbar, kota Sorong Isak tangis pun tak bisa terbendung saat para jamah calon haji meninggalkan area Masjid Raya Al-Akbar menuju Bandara Dominik Edward Osok, kota Sorong Bahkan terlihat beberapa sanai keluarga turut mengantar keberangkatan jamah calon haji sampai di Bandara Dominik Edward Osok, kota Sorong, Papua Barat Berapa yang diberangkatkan? Yang diberangkatkan keberangkatan 16 Jadi jumlah yang kita berangkatkan tadi pagi 53 orang Terus kemudian sebentar ini, sesaat lagi kita berangkatkan 76 orang Jadi karena kita pecah begini karena memang pesawatnya karena musim haji dari Manokwari sudah berlokir dari segala kabupaten sehingga kita tidak bisa satu kaligus berangkat Besok kita berangkatkan 64 Besok kita berangkatkan 64 orang jamah Saudara menjolong pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mei Brat pada tanggal 22 Agustus mendatang Kapolder Papua Barat Brigjen Rudolf Albert Reja melakukan pertemuan bersama Bantan Bupati Mei Brat Karel Murafer di Ruang Polres Sorong pada Jumat kemarin Menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mei Brat Dugjen Rudolf Albert Reja yang baru saja menjabat sebagai Kapolder Papua Barat Jumat kemarin memfasilitasi pertemuan bersama Bupati Terpilih Denat Sagrim dan pada Jumat kemarin Kapolder Papua Barat juga menemui mantan Bupati Mei Brat Karel Murafer, Segda Mei Brat dan Wakil Bupati Terpilih yang berlangsung di Ruang Pertemuan Polres Sorong Kapolder Papua Barat menyatakan situasi di Kabupaten Mei Brat saat ini aman dan konusif namun menjelang pelaksanaan pelantikan Bupati banyak isu yang mulai berkembang yang akan berdampak pada stabilitas keamanan Untuk itu, Kapolder Papua Barat memfasilitasi pertemuan bersama Bupati Terpilih Denat Sagrim dan mantan Bupati Karel Murafer untuk menjari jalan keluar sehingga situasi Mei Brat tetap aman hingga usai pelantikan Kapolder Papua Barat mengakui bahwa dirinya baru menjabat sebagai Kapolder Papua Barat ini atas perintah Kapolri untuk memfasilitasi pelantikan Bupati Mei Brat dari hasil diskusi antara Kapolder bersama Bupati Terpilih dan mantan Bupati untuk mencari jalan keluar Saya sudah ketemu dengan Pak Bernat selaku Bupati Terpilih kemudian juga hari ini dengan Pak Karel ya dengan timnya kita berdiskusi mencari jalan keluar kira-kira begitu polisi dalam hal ini netral kita akan menjaga supaya situasi keuntikmas di wilayah Mei Brat tetap aman itu inti pasangan calon menurut Kapolder Papua Barat persoalan yang terjadi di Kabupaten Mei Brat karena ada masalah terkait kedudukan ibu kota Mei Brat saling tarik menarik dan mempertahankan ibu kota di Ayamaru dan ibu kota di Kumurkek semuanya sudah jelas Bupati Terpilih ingin di Ayamaru kelompok Kumurkek ingin di Kumurkek untuk ibu kota dan saya sampaikan setelah pelantikan jangan ada bicara soal ibu kota kabupaten nanti kita akan menyelesaikan walaupun di dalam putusan MK sudah disebutkan di situ tetapi ada perselisihan di sini kita tidak mau ada pertumpahan darah ada konflik, ada berkelahi hanya gara-gara ibu kota jadi ini harus kita selesaikan sebelum pelantikan supaya kedua belakian bisa mengerti Michael Jasman, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Saudara Pesta Kreativitas Anak dan Permainan Tradisional Kupang atau Pekaryang kembali digelar tahun ini kegiatan yang telah dua kali digelar oleh puluhan komunitas ini untuk melahirkan kembali permainan konfesional bagi anak-anak yang kini nyaris punah sejumlah anak-anak yang tengah mengikuti salah satu jenis permainan konfesional ini merupakan bagian dari puluhan anak-anak dari kota Kupang dan sekitarnya yang turut dilebatkan dalam kegiatan Pesta Kreativitas Anak dan Permainan Tradisional Kupang atau Pakaryang kegiatan yang berlangsung di pantai Lasiana Kupang ini digagas dan digelar oleh para relawan dari puluhan komunitas yang berada di kota Kupang dalam kegiatan ini juga terdapat 10 stan pameran yang mengampanyekan beragam permainan tradisional anak yang kini nyaris punah para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka di lokasi kegiatan ini mengakui bangga dan senang karena anak-anak mereka dibekali dengan permainan yang kreatif dan penuh kebersamaan mereka pun berharap anak-anak yang hadir dalam kesempatan ini nantinya dapat menularkan berbagai jenis permainan yang telah diperoleh kepada teman-teman lainnya Pakaryang digagas sejak 2015 lalu dilandasi adanya kecenderungan perubahan pola bermain anak dari permainan konfesional yang mengutamakan kreativitas dan kerjasama menjadi permainan yang individual berbasis komputer dan gadget hingga membuat anak menjadi antisosial dengan adanya event tahunan ini diharapkan anak-anak dapat memanfaatkan waktu bermain secara bersama-sama dengan teman melalui berbagai jenis permainan tradisional yang dilakukan secara bersama-sama lewat Pakaryang ini pun pihak Panitia berharap seluruh anak di kota Kupang dan sekitarnya dapat memanfaatkannya sebagai wadah permainan yang kreatif serta dapat melayarkan nilai-nilai sosial seperti toleransi, integritas, kerjasama, proposional, proaktif, dan peduli di meliputan Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur Sertijab 3 perwira di jajaran Polresorong Kota Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!